Intro Hey! What do you think, Stray? Did I wake you up? What do you think of my skills? Amazing, isn't it? No? You're not impressed? Do something. Say something. I can't get a read on you here, Stray. Typical. Hey, everyone. Welcome back to another episode of Buddy Talk. Back here again in my lounge with me, Paul Pilelli, and my ukulele. Why ukulele? Because it rhymes with my name, of course. I'm here with my buddy, Stray, trying to impress him because lately I've been into kind of like folk pop music, if you will, but it doesn't look like I'm getting a great reaction out of him. What do you guys think? Hmm? Yeah? No? Maybe so? All right, well, look. That's the best I can do with the limited time I had to practice with this thing. I don't know. I don't know how I'm going to get better at this. Hey. Hey, help me out, man. Oh. Oh, wow. All right, somebody take this thing away from me. I've just been put to shame. Unbelievable. Hi, Yanni. Hi, Paul. Welcome, welcome, and hello. I saw you were struggling with the ukulele, so I'm like, you know what? I got some friends who could actually do it. Apparently so. Much better. So they're here. Dewanga and Ingrid, a.k.a. Suara Kayu. Yay. All right. Hey, why don't we introduce Suara Kayu to our viewers by showing them a little something that we put together. All right. Suara Kayu is a folk pop duo from Jakarta consisting of vocalist and ukulele player Ingrid Tamara and gitarist Dewanga El Sandro. In the midst of the COVID-19 pandemic, the two of them decided to form Suara Kayu. Since their formation, Ingrid and Dewanga have been quite productive. They have released many singles and the most recently, Kembali Pulang. Suara Kayu expresses its character with simplistic acoustic guitar music and relatable, tickling lyrics in easy-to-listen style. In accordance with their tagline, Suara Kayu, Suara Kamu, Ingrid claims that their lyrics are in fact inspired by the stories of the people in their surroundings. All right, very cool. So welcome, selamat datang, Dewanga, Ingrid. Terima kasih sudah mampir-mampir dan mempermalukan saya. Gitarnya. Oke, tadi kita dengar dari ceritanya bahwa Suara Kayu ini dibentuknya saat pandemi mulai. Dimana banyak posisi, ada yang vakum, ada yang break dulu. Kalian justru sebaliknya membuat sebuah duo. Gimana sih caranya kalau kalian bisa akhirnya punya ide untuk membuat sebuah duo saat pandemi baru saja mulai? Sebenarnya kalau dipikir-pikir memang enggak direncanakan sama sekali. Oke. Terus sepertinya memang dipertemukan di waktu yang tepat kali ya. Oke. Tapi sebelumnya kalian sudah kenal dan pernah manggung bareng? Ya kita berawal pertemanan dari musisi cover. Kita dulu musisi cover, kolaborasi makanya kita kenal. Oke. Habis itu udah sekitar kenal satu tahun, habis itu kepikiran, kan Angga itu kan produce musik sama saudaranya juga ada. Yang jadi tim kita juga. Enggak-enggak, produsin gua dong gitu. Terus mereka kepikiran, ing daripada bikin gua produce itu mending kita bikin duo saja deh. Oke jadi tadinya Ingrid kepikiran untuk bikin lagu sendiri dengan bantuan Angga. Iya. Tapi akhirnya jadi bergabung. Iya. Keren juga. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin suara kayu, kenapa milik namanya suara kayu sih? Karena sebenarnya simpel karena Ingrid main ukulele. Pemain gitar yang terbuat dari kayu. Oh gitu, sesimpel itu aja ya? Iya. It works. It works. Ya. Kalian ininya influence-nya atau mungkin role modelnya kalau dalam dunia musik siapa aja? Ya. Beda-beda pasti. Itu pastinya. Tapi punya satu kesamaan sih, pas yang pertama kali kita bermusik, kita emang senang banget sama Bung Firsa Besari sama 420 itu sih. Kalau kesamaan dari kita itu. Oke kalau ada disagreement itu gimana? Kalian pernah gak sih ada konflik kayak kan ide-ide selalu luar nih brainstorming, brainstorming. Pernah gak sih hadapan situ? Untungnya itu dia sih menurut aku di waktu yang tepat juga karena mungkin waktu kita belum siap secara mental atau secara komitmen atau secara toleransi kali ya. Ini kebetulan sebenarnya kan ada berempat yang di depan aku sama Dewangga, di belakang ada David dan Reki. Oke. Kebetulan part-partnya ini setiap ada masalah bisa ngomong baik-baik. At least kan biasa kalau orang-orang tuh kalau di belakang-belakangnya pasti ada yang kayak ngambek, ah gak mau lagi. Kondung gak? Kalau kita gak ada sih. Kondung. Gak ya? Baik-baik saja berarti. Soalnya kita menyebut, kita berempat ini keluarga suara kaya. Oh nice itu. Ketan atau belakang layar pun. Betul. Nah kalau kita ngomongin tentang single terbaru, kembali pulang, suaranya bagus banget. It's very soothing right? Nah suara kaya berkolaborasi dengan Feby Putri. Nah sebelumnya kalian juga pernah berkolaborasi dengan Firsa Bersari dan penyanyi asal Malaysia. Iya kuji mas. Bener ya? Nah ada kriteria khusus gak sih siapa yang menentukan partner yang diajak bekerja sama? Pemilihannya gimana nih? Pasti kita milih ya pas itu ya? Iya milih. Cuman yang kita utamakan adalah karena basically sama Feby Putri juga kita kenal deket. Oh oke. Kan kalau kerja sama teman tuh lebih enak. Lebih cair. Lebih gampang. Lebih gampang juga. Jadi sebenarnya lebih ke pertemanan dulu sih kita. Begitu juga dengan Bung Firsa. Pas itu Bung Firsa notice kita dan kayaknya pertama cuma iseng deh. Eh collab yuk bikin lagu bareng yuk gitu. Tautanya beneran kan jadi. Kirain kita cuman ya seudara omongan. Iya beneran. Dan kalau kita lihat sekarang ya tren-trennya adalah kaya cross genre gitu. Kayak mungkin ada yang lebih rock bergabung sama rap gitu hip hop. Itu kan jadi cross genre banget tuh. Kalian pernah berpikir untuk kolaborasi cross genre gitu gak sih dari. Dan kalau sudah siapa aja nih atau genre nya seperti apa gitu. Sebenarnya ada ya. Sebenarnya kita dari yang Kucai Mars. Bung Firsa besari sama Ferry Butri pun juga. Sebenarnya kalau dibilang genre beda banget. Beda-beda ya. Jadi kayak sama Bung Firsa juga yang terlalu nge-band banget. Kita yang kayak begitu santai gitu. Tapi akhirnya nemu juga sih kayak seru juga. Karena lebih kreatif lagi. Kita gabungkan warna. Nah kalau kita lihat musisi ini kan pasti pengetahuan lagunya luas banget. Oh iya dong. Harus dong. Jadi saatnya kita kasih sebuah challenge dulu. Karena kita selalu kalau ada teman-teman yang mampir. Kita harus membuat buddy challenge. Alright here we go. So tugasnya untuk mereka adalah mereka harus menebak judul lagunya. Yes. Kalau bisa sama penyanyinya atau artisnya juga. Tapi cluenya adalah cuma pembacaan liriknya. Jadi kalian harus dengerin doang. Tapi ini bukan lirik yang dinyanyikan aslinya. Jadi agak tricky nih. Oke siap? Siap. Oke. Let's go to the first one. Here we go. Yang sampun mekaten merana uribku aku welasno. Kang mas aku mesakno. Aku aku nangis nyantung itu elu. Langsung net gitu. Tengah lagu Jawa kan dia? Via Valen. Yes. Tengah lagunya yang salah. Sayang. Yay. Good job. Ternyata lagi. Yang kedua mungkin lebih sulit sedikit. Coba kita lihat. Number two. Biar belum sikat gigi, belum mandi. Tapi kalau belum online paling anti. Lihat friends termispace YouTube. Me and him everybody. You two siang malamku. Selalu menyatap layar terpaku. Sae Koji. Nah judulnya? Online. Online. Kira denger jawabannya? Online. Online. 2000. Iya 2000. Luar biasa. Oh they're good. Two for two. One more. Kita lihat mereka bisa perfect gak. Individu. Individu merdeka selamat datang di era kemunduran. Pikiran tertutup jadi andalan. Praduga tumbuh tenterang. Menghakimi sepihak. Sebar ketakutan. Gak kayak tau nih. Gak kayak tau nih. Gak gak. Tapi kayaknya lagunya kunto aja bukannya. Gak. Oke sekali lagi. Coba sekali lagi. Kita main kan sekali lagi. Kayak lagi boleh? Udah. Individu. Individu merdeka selamat datang di era kemunduran. Berat ya berat. Pikiran tertutup jadi andalan. Praduga tumbuh tenterang. Menghakimi sepihak. Sebar ketakutan. Iksan skuter kali ya. Gak tau gue. Coba kita mainkan jawabannya. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Sangat jauh. Menyari pesensi. Bermain Tuhan dari Seringai. Wow Seringai. Hardcore. Iya. Oke. Tadi kita denger 3 lagu yang berbeda semua ya. Dangdut. Ada Pia Valen. Ada Sae Koji. Ada Seringai. Dari 3 musisi ini. Siapa yang kalian pilih kalau harus ada pilih. Untuk berkolaborasi atau kerjasama. Minta segenerasi soalnya. Siapa yang lain ya? Sae Koji, Sae Koji. Wow. Wah Sae Koji dengan pop. Iya tuh. Kayak-kayaknya. Boleh boleh boleh. Oke. Let's get back to the music. Karena boleh ceritakan gak. Mengenai lagu Kembali Pulang. Yang kabarnya itu dibuat. Dengan hanya waktu 2 jam. Iya bener gak? Kok bisa? Jadi suara kayu itu emang dari lu tuh. Apa ya secara gak. Disengaja kita punya. Gambaran diri itu sederhana lah gitu. Oke. Apa-apa yang terpikirkan itu ya udah langsung ditulis aja. Tanpa berpikir lebih panjang kali ya. Emang malas itu ya. Karena kan orang-orang itu perfeksionis banget. Harus ini nya. Harus perfect segala dan lama gitu prosesnya. Kayaknya karena kita terbatas. Iya. Tapi kita bersyukur atas keterbatasan kita sebenernya. Tapi jadinya Feby aja kaget. Kak aku baru pertama kali buat lagu coba 2 jam doang. Biasanya dia tuh bisa 2 hari. Iya kan. Bisa 1 bulan gitu. Nah kalau kita pernah sih ngerasain yang kayak kalau udah. Buat lagu terlalu lama itu jadinya malah. Jadi muter-muter terus gitu-gitu aja. Ya akan puas. Nah untuk lirik kembali pulang ada satu yang aku suka banget. Luka yang berantakan. Itu kasian banget. Aduh ini siapa yang curhat di lagu ini. Luka yang berantakan siapa yang lagi melewati itu. Rap nya itu gabungan antara kita sih. Tapi kebetulan lagu pas lirik itu itu Feby. Wah kasihan Febynya. Lukanya berantakan. Cepet bikin lagunya ya. Karena semua curhat di luar semua. Bisa jadi ya. Oke guys. We gotta take a short break. Don't go anywhere. We still have more. With the special duo of Suara Kayu. When we return here on BuddyTalk. Stay with us. Hey buddies. Welcome back. We still with us here on BuddyTalk. With our special guest for today. Suara Kayu. Yes. Are you... Mas Dewangga ini cat person bukan? Iya. Kayaknya iya dari tadi ngulus-ngulus. Dan keliatan dari straynya juga. Straynya kayaknya friendly banget. Pelihara kucing juga? Iya. Ada berapa? Dulu ada 9 terus... What? 9? Iya. Wow. Karena step story biasanya dulu. Sering keliling komplek untuk... Kasih makanan. Kasih makanan gitu. Oh. Terus... Kalau ikut kita ambil jadi SQ. Asal cowok moto ya. Oh pantesan sih Stray udah sense nih. Ini sering ngasih makanan gue kucing-kucing nih. Mending gue pepet aja. Betul. Oke. Guys it's time sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi. Time for another Buddy Challenge. Nah karena tadi pas kita break. Kebetulan ada kiriman. Paket. Oh iya bener. Betul kan dateng. That's right. Dan paketnya ada tiga. Tapi kayaknya kalau tiga-tiganya dibuka kayaknya maruf banget gitu ya. Iya satu aja lah. Jadi kalian harus milih satu. Dan dari satu kotak ini isinya bendanya beda-beda. Dan kalian karena tadi sebelum break kita bahas bahwa mereka tuh kalau bikin lagu gampang banget ya. Dua jam. Dua jam udah sesuai. Gini dia deh. Berarti kalian akan membuat satu bite aja lagu tapi harus dengan benda atau bahas benda yang ada di dalam salah satu kotak ini. Siap? Oke kalian obrolin dulu mau buka yang mana ayo. Eh mau terserah ceritanya. Gak mau disalahin kok. Gak mau disalahin kok. Gak mau disalahin. Gak mau disalahin. Gak mau yang murah deh. Gak mau yang murah deh. Oh oke. Ini kok. Yang lebih manly. Yang lebih manly. Iya kirain bakal yang beda sendiri. Tiga. Dua. Satu. Oke ini adalah sebuah. Tumblr. 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 Tau. Iba. Tau. Gue gue... Aku 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 Manual. Ambil. 當ok. Bawa Engga mi. Tau yang enak cw. Karena itu tidak begitu. Tau yang... Saat kau membawamu pulang, membawa tumbler manismu. Yeay! Begitu! Kalo kita pernah membuat challenge ini juga, biasanya mereka langsung buru-buru di tempat ini. Dia ada lead-innya dulu, keren banget. Take your time. Waduh, ini beban lagi nih. Oh, itu lebih parah itu. Eh, itu lebih salah. Ini tisu, dan ini kosong, wow. Oke, untung kita, untung milihnya yang itu. Tapi kayaknya kurang challenging. Iya. Since Dewangga ini person banget. Iya. Sekarang challenge yang kedua, bagian kedua. Membuat sebuah lagu, sebuah baik lagu tentang Stray. Angga nyanyi. Ayo. Ganti ya. Mari tadi. Nyanyi-nyanyi. Bukan aku yang memilihmu. Bukan kamu yang memilihku. Mungkin Tuhan yang menuliskan aku kamu bersama. Maksudnya Stray. Yes. Stray, what do you think? He did. He did. Nevermind. Nevermind, he missed it. He did. Anyway guys, congratulations karena kita tahu bahwa kalian sudah bergabung dengan record label. Di mana kalau kita lihat beberapa tahun terakhir banyak musical artist yang mungkin dulunya udah bergabung sama label. Justru memilih untuk jalan independen. Kalau kalian sebaliknya, kenapa kalian memilih jalur itu dan apa perubahan yang paling signifikan untuk kalian dari jalan independen sampai sekarang udah berjalan sama label? Pastinya kita menganggap diri kita sih perlu belajar ya. Dan kita merasakan sih semenjak masuk label dan sebelum yang kita masih indie itu berbeda gitu. Ketika kita tadi ya sendiri harus ngurusin apa-apa sendiri. Kayak promo. Ya, tapi ketika ada label yang kita sebut sebagai rumah kita, rumah baru kita ya. Merasa lengkap aja sih gitu kayak ya gak sendiri dan kita harus belajar sama kakak-kakak yang lainnya yang ada di label itu. Jadi bersyukur sih dan banyak banget mimpi kita yang udah terwujudkan juga. Ngomong-ngomong tentang live audience, pasti kalian punya banyak fansnya dan juga banyak penggemar ataupun teman-teman yang suka sama lagunya. Suara Kayu. Jadi kita sudah mengumpulkan beberapa komen-komen dari netizen talk. Tapi kali ini kita udah rekam dalam bentuk video ini. Coba kita menyaksikan dulu. Hah? Suara Kayu? Mana tuh? Belum pernah dengar. Tadi? Sama-sama. Sama-sama. Hehehe. Sudah. Dan mana? Tadi? Dan mana? Dan mana? Dan mana? Bagus sih, balet ya kayaknya ya. Kayak indi-indi jaman anak muda, jaman sekarang itu lanjutnya. Gimana tuh kalian kalau ada reaksi apalagi karena duo kalian dibentuknya baru 2 tahun yang lalu di dalam pandemi. Pasti ada juga reaksi orang-orang yang siapa sih itu? Kaya lagu apa belum pernah denger gitu. Gimana kalau kalian dapat feedback seperti itu? Kita sebenarnya juga sering denger tau lagu kita malah tapi gak tau siapa yang artis. Ya, ya bener gitu. Jadi sampai segini aja at least orang tau lagu kita tuh udah sangat bersyukur banget sih. Kalian ada strategi khusus gak sih supaya orang lebih tau gitu, oh lagu ini tuh suara kayu gitu. Atau mungkin itu dari tugasnya label kali ya? Sebenarnya kalau dari kita sendiri kita gak pernah membuat strategi gimana lagunya harus viral, harus orang tau. Tapi kalau mungkin dari segi karakter dari segi apa sirikas kita dari lagu pertama kali ya. Dari segi liriknya kita sebenarnya sedikit merepotkan juga akhirnya. Karena kita bikin lagu di awal kan liriknya yang ada jenakanya sedikit gitu. Maksudnya orang tau, oh suara kayu seperti ini. Akhirnya kita harus buat lagu seperti itu terus. Oke. Udah terjebak ya. Kalau gue pasti tiba-tiba ada yang dengerin lagu, eh itu lagu gue. Pengennya semua orang tau. Coba ya mukanya diinget ya. Tapi boleh dong kita ngomongin lagi tentang kembali pulang. Jadi kalau kembali pulang ini viewsnya tuh udah banyak banget loh di Youtube. Hampir 300 ribu views. Wow. That's amazing dalam satu bulan aja loh. Jadi it's a very big achievement. Nah tapi pengen tau maknanya apa sih yang pengen disampaikan juga apa dari kembali pulang. Selain lagu yang lalebay banget untuk tidur tuh enak banget loh. Very easy to listen. Yes. Calming. Sebenernya setiap pribadi kita aku Angga sama Feby tuh punya pandangan yang berbeda ya. Misalnya kalau dari aku sih aku lebih merasakan itu dan bener menjadi pengingat untuk aku juga. Ketika aku sedang mengalami hal atau situasi yang gak baik gitu ya. Itu menjadi pengingat aku kalau aku tuh sebenernya gak sendiri. Gak pernah sendiri malah aku aja yang senang menyendiri. Harusnya aku mengingat sebenernya masih ada loh maksudnya kayak. Even misalnya temen atau siapapun itu sebenernya yang mau mendengarkan aku atau. Ya adalah buat aku gitu. Ya dan relatable banget ya apalagi beberapa tahun terakhir ini banyak teman-teman yang merasa sendirian. Jadi itu mungkin bisa lebih kena gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang lukanya sedang berantakan tenang aja. It's okay. Udah dari tadi ngomongin luka berantakan apa ya. Are you okay? It's okay, it's okay. Just listen a bit of suara kayu, you'll feel better. Anyway guys rencananya untuk tahun depan apa nih? Kita sebentar lagi akan selesaikan 2022. Ada planning untuk sesuatu di awal 2023? Ya pasti tetap akan rilis lagu. Nextnya kita akan berkolaborasi. Karena kita lagi mau selesaikan album full kolaborasi. Full album ya bukan EP gitu. EP. Ada berapa lagu kira-kira? Enam. Ini salah satu. Ini salah satu. Impian kita ya, EP-impian kita. Jadi tiap track akan kolaborasi dengan artis yang beda. Ada yang belum rilis sama Project Pop sama Aras Buana. Wow! Oh sama kita dah, kolaborasi sama buku juga. Buku, oh iya kita kolaborasi sama buku. So congratulations kira-kira kapan akan dirilisnya? Januari, Februari. Oh bentar lagi, baiklah. So good luck guys, terimakasih banyak sudah mampir-mampir. Dan waktunya masih ada dikit nih ya. Jadi kayaknya boleh kali ya perform buat audience kita. Yes, alright guys. Mungkin boleh ambil posisinya dulu dan jangan lupa bawa gitarnya. Daripada saya yang main gitarnya. Jangan, jangan, jangan. On behalf of Suara Kayu obviously, we would like to thank them for coming by for this episode of Buddy Talk. We hope that you found our show fun and informative as well. Because we're always trying to feature the brightest, youngest new artist. That's right. Thank you so much for bringing them by. I really appreciate it. Always fun to be here. Alright, so without any further ado guys, Paul Palelli signing off for now for this episode of Buddy Talk. Don't forget to tune in every Saturday and Sunday night at 8pm. Only on See Today. And without any further ado, please welcome Suara Kayu. Kesana kemaritan parah, serta ratusan makian Kembali pulang untuk menenangi Banyaknya luka yang berantakan Peluk hangat sikap tuk sembuhkan Kembali pulang bersama terang Menghiasi diri merayakan Genggaman tangan yang masih ada Kembali pulang untuk menenangi Banyaknya luka yang berantakan Peluk hangat sikap tuk sembuhkan Kembali pulang bersama terang Menghiasi diri merayakan Genggaman tangan yang masih ada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton